Intro Shalom, salam sehat untuk kita semuanya Pirman kehidupan untuk kita Selasa tanggal 9 November 2021 Tertulis dalam kitab ratapan 3 ayat 26 Demikian dikatakan di sana Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan Tema untuk kita pada hari ini adalah Diam itu emas Tema kita hari ini sering kita dengar Diam itu emas, diam itu berharga Zaman sekarang memang terlalu banyak orang berkata-kata dan menuntut Padahal diam sangat berharga Diam itu biasanya menandakan orang yang bisa bersabar Menandakan orang yang sangat hati-hati, selektif Dan boleh saja sedang mempelajari keadaan, kondisi sesuatu Tidak perlu terlalu tergesa-gesa untuk memberikan kesimpulan Tentang segala sesuatu Jeremia, hamba Tuhan meratapi kehancuran Jerusalem Bangunan baik suci rubuh Dan rumah-rumah rakyat Ambruk Begitu juga tembok-tembok Jerusalem Karena mereka dibuang ke Babel Israel dibuang karena pemberontakannya kepada Tuhan Pembuangan itu memang sangat menyakitkan Sama seperti hidup orang terjajah Tidak ada kebebasan untuk berkarya Dan membuat inovasi atau pembaharuan Banyak rakyat Israel bersungut-sungut Dengan keadaan itu Ada pengejek-pengejek yang menyalahkan Tuhan Jeremia tidak terpengaruh dengan keadaan itu Tetapi mengambil kesimpulan adalah lebih baik menanti Dengan diam pertolongan Tuhan Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tidak ada gunanya memberikan interpretasi Atau penilaian-penilaian yang belum pasti Yang macam-macam Kalah menghadapi penderitaan Dan tidak baik terlalu banyak berbicara tentang sesuatu Kalau belum jelas permasalahannya Pengejek-pengejek tentunya melanyalahkan Tuhan Kenapa bangsa Allah mengalami penderitaan Kenapa bangsa yang sangat dikasihi Tuhan akan menderita Dan mempertanyakan Dimanakah kepedulian Tuhan Dimanakah keberpihakan Allah untuk menyelamatkan umatnya Sama dengan keadaan sekarang Kita menyadari kita tahu Semakin banyak orang mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian Sangat banyak orang yang patuh kepada kegiatan kerohanian Sangat banyak orang yang mengikuti Pemberitaan-pemberitaan pirman Tuhan Tetapi harus mengalami banyak penderitaan Muncul pengejek-pengejek Muncul orang-orang yang menyalahkan Tuhan Mengambil sikap diam Bukan berarti kita bodoh Atau tidak berdaya Tetapi mengambil sikap diam adalah Membantu Membuat keadaan semakin aman Bukan semakin ricuh Diam bukan berarti tidak berbuat apa-apa Diam di sini menyerahkan semua kehidupan kepada Tuhan Kehadapan Tuhan Sembari mengkoreksi diri masing-masing Saudara-saudara Kondisi sekarang kita disuruh banyak diam Diam di rumah Diam untuk berdoa memohon pertolongan Tuhan Termasuk untuk memohon pertolongan Tuhan Dalam pengendalian COVID-19 Hanya dialah yang bisa kita andalkan Menyelesaikan penderitaan yang kita sedang alami ini Kesusahan ekonomi Kekurangan kesehatan Dan banyak hal Tetaplah berharap kepada Tuhan Pertolongan Tuhan Tidak pernah terlambat Untuk membantu kita Amin Kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Tuhan Untuk firman yang baru kami dengarkan Memang kami menyadari Alalah lebih bagus diam Lebih baik diam Kalau kami sedang menghadapi persoalan Karena persoalan ini Belum boleh kami pastikan Karena Sesuatu hal Yang salah di hadapan Tuhan Tetapi kami berdiam Untuk memohon pertolongan Tuhan Untuk berdoa Menyerahkan diri kepada Tuhan Bapak di surga terima kasih Untuk firman Tuhan Yang bisa kami dengarkan pada hari ini Semoga firmanmu Menjadi modal kami Dasar kami Untuk selalu bersabar Tabah Untuk menghadapi segala sesuatu Tapi kami yakin Tuhan berpihak kepada kami Pertolongan Tuhan Pasti Berpihak kepada kami Terima kasih Tuhan Berkatilah kami Berkatilah seluruh orang yang kami kasihi Dan yang mengasihi kami Berkati semua pekerjaan kami Termasuk Tuhan Anak-anak kami Cucu kami Yang sedang mengikuti pelajaran Pada hari ini Engkau Tuhan memberkati Semuanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Engkau berkati hari ini Tuhan kami orang-orang berdosa Kiranya Tuhan mau mengampuni dosa dan kesalahan kami Supaya kami semakin layak Menerima berkat Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Amin